Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Masmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan. Luputkanlah kiranya aku, Tuhan adalah pengasih dan adil. Alah kita penyanyang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Masmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah. Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Anda didengar. Ditulis oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam buku Fisiks, Charles Rie Borkman dan George Ransom Twist bertanya. Ketika sebatang pohon tumbang di suatu hutan yang sepi, dan tidak ada binatang di dekat situ yang mendengarnya? Apakah pohon itu mengeluarkan suara? Bertahun-tahun pertanyaan tersebut telah melahirkan diskusi filosofis dan ilmiah mengenai suara, persepsi, dan eksistensi. Namun, sejauh ini, belum pernah ada jawaban pasti. Suatu malam, saat sedang merasa sedih dan sendirian memikirkan persoalan yang tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa. Saya teringat pada pertanyaan tadi. Pikir saya, ketika tak ada yang mendengar seruan saya meminta tolong. Apakah Allah mendengar? Saat dihadapkan pada ancaman kematian dan dikuasai perasaan putus asa, penulis Masmur 116 mungkin merasa telah ditinggalkan. Maka, ia pun berseru kepada Allah tahu bahwa dia mendengarkan dan akan menolongnya. Ia mendengarkan suaraku, tulis sang pemasmur, dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ketika tak seorang pun mengetahui penderitaan kita, Allah tahu. Saat tak seorang pun mendengar tangisan kita, Allah mendengar. Karena tahu bahwa Allah akan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya atas kita. Kita bisa tetap tenang dalam saat-saat sulit. Kata Ibrani Manoah yang diterjemahkan sebagai tenang itu menggambarkan tempat yang teduh dan aman. Kita dapat mengalami damai sejahtera, karena dikuatkan oleh kepastian akan kehadiran dan pertolongan Allah. Pertanyaan Man dan Twis memang memicu banyak kemungkinan jawaban. Namun, jawaban dari pertanyaan, apakah Allah mendengar hanya satu, ya? Amin. Dan, marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda lakukan saat merasa sendirian atau ditinggalkan? Apa yang akan Anda minta dari Allah, yang peduli dan mendengarkan setiap seruan Anda? Hal ini patut kamu ketahui, Masmur 116 adalah salah satu dari enam nyanyian pujian, Masmur 113-118, yang digolongkan sebagai Halal Mesir. Akar kata Ibrani halal berarti, memuji, dan, Mesir, adalah penanda nyanyian tersebut akan dinyanyikan selama masa pascah sebagai pengingat pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Masmur 113-114 dibacakan sebelum menikmati jamuan makan pascah dan Masmur 115-118 dibacakan sesudah makan. Nyanyian pujian yang dinyanyikan Yesus dan murid-muridnya setelah perjamuan terakhir kemungkinan adalah salah satu dari Masmur itu. Dalam Masmur 116, penulisnya menuliskan pengalamannya yang hampir mati dan merayakan kelepasannya dari cengkeraman maut. Di dalam perenungannya tentang kehidupan dan kematian, Sang Pemasmur meyakinkan kita tentang kasih dan pemeliharaan Allah yang tidak pernah berakhir, sehingga kita menerima penghiburan yang sangat berharga saat menghadapi kematian, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan, datang ke rumah seorang pendeta tua. Pemuda itu mengeluh mengenai masalah yang menimpanya, Pak Pendeta, saya berdoa meminta Tuhan menolong, tetapi Tuhan tidak menjawab, mengapa harus begini? Pendeta tua itu lalu pergi ke ruang yang lain, lalu duduk di sana dan mengatakan sesuatu. Si pemuda tidak mendengar apa yang pendeta itu katakan, lalu ia mencoba mendekat dan kembali bertanya, apa yang kau katakan tadi? Pak Pendeta mencoba mengulangi kata-katanya dengan lebih perlahan lagi, seolah sedang bergumam. Apa? Tanya si pemuda lagi, sambil berusaha menyendengkan telinganya untuk dapat mendengar. Apa katamu tadi? Dengan lembut Pak Pendeta tua memegang pundak sang pemuda dan berkata, Saudaraku, Allah kadang berbisik saat berkata-kata, jadi untuk berkomunikasi dengannya, kita perlu mendekat dan menaruh perhatian lebih lagi. Ya, ilustrasi di atas juga menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita membangun hubungan dengan roh kudus. Roh kudus adalah pribadi yang maha kuasa. Dia bisa menyelamatkan segala aspek dalam hidup kita, baik itu pekerjaan, pernikahan, karir, kesehatan, juga masa depan kita. Kita dapat melihat bukti nyata karya roh kudus dalam salah satu kisah tokoh Alkitab, yaitu Heno. Ia memilih bergaul karib dengan roh kudus dan Alkitab mencatat bahwa Heno mengalami kemuliaan yang luar biasa, bahkan ia diangkat oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari jika membutuhkan roh kudus? Sebab kita semua tahu bahwa tanpa roh kudus, kita tidak dapat berbuat banyak. Roh kudus adalah pribadi yang hidup dan sangat berkuasa, yang akan menuntun setiap langkah kita kepada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini juga, mari kita mulai membangun komunikasi yang baik dengan roh kudus. Siapapun yang mengasihi dan mencari roh kudus dengan sepenuh hati, maka roh kudus pasti hadir bagi kita. Dia akan tinggal di hati kita, dan memimpin hidup kita, sehingga kita akan mengalami kemuliaan yang luar biasa di tahun ini. Renungkan di dalam hati saudara, siapapun yang mengasihi dan mencari roh kudus, pasti bisa berkomunikasi dengannya. Satu, sudahkah Anda selama ini membangun komunikasi dengan roh kudus secara konsisten, mengapa demikian? Dua, menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan roh kudus? Tiga, apa yang menjadi komitmen Anda untuk dapat mengaplikasikan renungan hari ini ke dalam hidup Anda? Ada saat-saat di dalam hidup kita ketika kita membutuhkan Tuhan untuk membantu kita. Saya yakin dan percaya bahwa kamu pernah menangis meminta pertolongan kepada Tuhan sama seperti saya. Tapi apa yang dapat kamu lakukan ketika dia seakan-akan tidak mau menjawab tangisan kita? Walaupun hidup penuh dengan pengalaman yang luar biasa, tapi tetap saja hal buruk bisa terjadi bukan? Seorang ibu memegang anaknya yang sekarat di tangannya. Seorang anak muda ditabrak lari oleh pengemudi yang mabuk. Seseorang kehilangan pekerjaannya dan ingin mengambil hidupnya karena depresi. Atau, kasus kerabat dekatku. Seorang pemain piano yang didiagnosa dengan schizofrenia di umur 20-an dan mengalami hidup yang buruk dengan sakit mentalnya. Saat kita dihadapkan dengan tragedi-tragedi demikian, kita menangis kepada Tuhan, lagi dan lagi. Terkadang dia menjawab, dan lain hari sekaan akan dia terdiam. Masmur 116 ayat 1 dan 2 Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Hal tersebut bisa terlihat sebagai kebohongan, untuk membaca ayat tersebut di dalam Alkitab ketika kita sedang terluka dan Tuhan tidak menjawab kita. Jadi apa yang dapat kamu lakukan dengan hal itu? Bagaimana responmu? Bagiku, dengan kasus kerabat deatku, seperti ibuku dan aku yang telah meminta dan menangis kepada Tuhan selama bertahun-tahun untuk kesembuhannya, jawaban yang kami dapatkan adalah ini. Percayalah kepada Tuhan apapun keadaannya, percaya kepada firmannya apapun keadaannya. Seperti seorang narapidana Yahudi pernah menulis di tembok penjara di kem konsentrasi di Kolokni. Aku percaya dengan adanya matahari bahkan ketika ia tidak bersinar. Aku percaya akan cinta, bahkan ketika itu tidak terlihat. Dan aku percaya akan Tuhan, bahkan ketika dia diam, Tuhan mendengar, Tuhan ada di sini. Percayalah kepadanya demikan firman Tuhan. Fresh bagimu hari ini, doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapak, terima kasih. Engkau selalu mendengar seruan hatiku. Pertolongan dan kehadiranmu adalah sumber ketenanganku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Sampaikan harapan dan kehadiranmu adalah sumber ketenanganku. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.